Hey guys, what up? Welcome back to my channel! Oh my god, gue kalo abis gini pasti pengen begini. Dan hari ini, as always, kalo backgroundnya udah hitam-hitam, dan gue juga pake baju hitam, kita akan melakukan Amel Review! Yuuu! Lagi-lagi terima kasih kepada Kapika, suaranya oke banget ya guys. Anyway, lagi-lagi hari ini gue akan mereview sebuah barang. Kalo Amel Review terakhir kemarin kita beberapa barang, kali ini satu aja. Hari ini kita akan mereview sebuah tas. PEMBICARA 1 Nah, itu tadi unboxingnya. Sekarang mulai kita review aja lah ya guys. So, hari ini gue akan mereview the latest Dior Book Toad yang small size. Jadi mau story time dulu lah ya. As always kalo Amel Review tuh pasti ada curcolnya dikit-dikit. Gue ini sudah menanti! Tas ini selama kayak 4 bulan lebih. Jadi pencariannya tuh selama 4 bulan. Tapi gue tungguin tuh udah kayak hampir setahunan lah. Jadi pada tahun 2018, kreatif director dari Christian Dior, Maria Grazia Chiuri. Itu keren banget ya. Dia satu-satunya female artist director. Keren banget kan? Dia ngeluarin beberapa koleksi baru dari Dior. Yang pertama ada saddle bag. Salah satunya ada ini. Dior Book Toad. Tapi saiznya gede banget tuh. Yang kalo gue pake segede gini bu! Gede banget tuh kan? Kayak mau bawa pindahan rumah gitu. Jadi gue itu tahun 2018. Terus gue mikir kayak aduh nih orang bakal ngeluarin gak sih ukuran kecil. Yaudah itu akhir 2018. Tiba-tiba tahun baru. Happy New Year 2019. Bulan Februari dia ngeluarin di runwaynya gue liat ada ukuran yang small. Ada juga yang lebih kecil lagi segini, mini. Terus gue kayak oh my god gue harus... I gotta find that one. Terus itu sekitar bulan April dia udah mulai stok-stok di beberapa store. Akhirnya bulan Agustus kemarin gue pergi ke liburan. Ke mana sih? Ke Paris. Akhirnya gue dateng tuh kan. Assalamualaikum Mbak! Waalaikumsalam! Gitu kan pake aksen-aksen orang Paris lah gitu. Terus gue bilang, gue mau nyari Dior Book Toad yang small size. Terus gue bilang, okay we only have this size less. Kayak pake ada ugh-ugh gitu kan. Yang gue temuin bukan yang klasik atau yang warna normal. Tapi gue temuin adalah ini. Yang mana menurut gue bagus sih, seasonal. Dan itu emang menunjukkan bahwa kayak uh Paris banget gitu. Tapi lagi-lagi gue ini orang Indonesia guys. I don't need Paris, France, Perancis maksud gue. Bendera Perancis di salah satu koleksi tas gue. Kenapa? Karena kayak udah warnanya agak bingung tuh kan. Dan warnanya tuh kayak gak ngejreng, sengejreng foto tadi. Itu tuh kayak agak gelap. Jadi warna putihnya tuh agak kayak broken white. Terus merah marun sama biru nefi. Yang mana kalau kalian lihat tuh, ini tas udah gak dicuci setahun apa gimana gitu kan. Terus akhirnya kayak, aduh gak deh. Kayaknya gue bisa gue pake sehari-hari juga. Aduh ini ceritanya lama banget ya. Intinya fast forward gue tanya, selain disini gue bisa cari dimana lagi sih. Terus dia bilang, ini bulan Agustus ya guys. Jadi memang tiga bulan lah setelah bulan April. Gak ya? Eh iya kan April? Empat bulan lah setelah bulan April. Ya intinya gitu lah guys. Lima ya? Intinya di bulan Agustus, small book tote ini cuma ada di dua negara. Jepang sama Perancis. Di Paris sendiri udah abis stoknya. Mau maaf gue lagi di Perancis. Ngapain gue ke Jepang ya kan? Terus akhirnya gue kayak, oh my god kapan ya gue ke Jepang? Atau kapan orang ke Jepang? Terus fast forward fast forward. Pas awak balik ke Indonesia, awak tanyakan lah itu kan. Assalamualaikum ini berani gak bong? Assalamualaikum gitu. Mbak mau naik dong small book tote. Kapan sih datangnya ke Indonesia? Perkiraan bakal bulan Januari 2020 sampai bulan Februari Maret lah gitu. Terus sampai sekarang gak tau udah nyampe apa belum di Indonesia. Akhirnya kemarin I decided untuk nitip orang di Jepang. Jadi ini gue beli di Jepang. Seperti itu panjang kali lebar intinya susah banget guys nyari. Gue bener-bener kayak, wah udah lama banget gue cari ini dan akhirnya gue dapet. Nah sebenernya ini tidak sesuai ekspektasi. Karena yang gue pengenin banget adalah warna ini. Karena itu kayak klasik. Tapi kalo dipikir-pikir, oh my god kayak tetangga gue kayaknya pake itu juga gak sih? Tapi banyak banget dan ada yang ukuran gede, ada yang kecil, ada yang mini banget. Terus akhirnya yaudah I decided to buy this one. Karena ini kayak... Motifnya namanya houndstooth. Dan houndstooth itu kalo kalian tau artinya dog atau gigi lah intinya kayak gigi. Houndstooth sebuah serigala gitu loh guys. Karena ini kayak tajem-tajem, checkered tapi broken gitu. Agak bingung sih gue juga gak jelasinnya. Intinya ini koleksi di fall 2019. Yang mana kayak akhir tahun kemarin. Tapi ya tinggal ini doang guys. Stoknya jadi yaudah gue beli aja ya kan. Nah gue beli yang small karena yang gede. Gede banget di badan gue. Apa aja yang kita dapatkan dari pembelian Dior Booktoth ini? Paper bag as always. Gue gak minta kotak karena kayak gede banget kotaknya. Terus liat deh. Karena mungkin masih dalam rangka tahun baru. Christmas dan lain-lain. Kita dapat bintang. Kupetik bintang. Gak muat. Gak nyampe itu ya. Terus kayak ini bagus banget. Bisa kalian taro di mobil. Buat pajangan cewek kita ambil. Intinya itulah. Ini kayak bagus. Di tiap designer houses itu tuh emang rada beda-beda gitu guys. Kayak kalau seasonal. Kayak Gucci kemarin dia kalau kita beli plastiknya. Paper bagnya tuh kayak gambar bunga-bunga gitu. Karena lagi summer. Kantongnya tuh kayak beda-beda. Nah mungkin Dior biar dia tetap klasik. Jadi dia cuma tambahin seperti ini. Terus kita dapat dust bag. Aduh dust bagnya Dior tuh agak gede ya. Tapi emang gak. Maksudnya ya sesuai lah ukurannya. Terus di dalemnya ada pembayaran. Abis itu ada apa lagi. Oke. Gak ada apa-apa. Kita taro aja lah ya. Taro bawah. Nah. Oh my god gue gak sabar banget. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka ya guys. Ini tuh adalah salah satu dari beberapa tas yang emang gue udah nanti-nanti banget. Waktu 2016 gue nungguin hair bagnya Hermes selama 2 tahun. Bayangin. Pas gue dapet gue bener-bener kayak ya Allah ya Tuhanku. Padahal gue maunya warna oranye. Dapetnya warna biru. Tapi gak apa-apa lah maksudnya kayak pasti ada hikmahnya lah dibalik semua hal ya kan. Seperti ini kita nunggu bersabar. Nunggu dapet juga Alhamdulillah. Lama bener. Oke. Api banget guys gue gak bisa. Wow. Kita dikasih penopang biar kayak gak letoy-letoy. Wah jujur. Aduh maaf guys gue excited banget. Nah. Jadi. Dari websitenya yang gue baca. Maria Grazia Chiuri itu. Bikin koleksi Dior Buktaut ini. Salah satu dari. Apa ya. Pokoknya kayak Dior Know It All apa ya. Intinya kayak koleksi yang bisa digunain kapan aja gitu. Ada saddle bag. Ada ini. Ada yang kecilnya juga. Dan ini tuh emang tas buat sehari-hari. Kenapa? Karena kayak wuh dia gak ada compartment apapun. Jadi kalian bisa masukin laptop. Bisa masukin dompet. Bisa masukin power bank. Bahkan ada orang yang masukin doginya. Atau kucingnya ke dalam sini. Terus kayak bawa doginya. Palanya di sini. Terus kayak hmmm. I need Starbucks coffee. Gitu-gitu loh. Ya biasa lah. Basic. American Girls. Kita dapet. Oke. Itu belum amat. Apa nih? Ini kartu. Kartu garansi. Gak garansi sih. Ini kayak authentic. Ada buku panduannya guys. Ya udah lah intinya seperti itu. Udah. Kita cuma dapet segitu doang. Gue akan menjelaskan. Ini terbuat dari Canvas. Dan di beberapa tempat. Di Paris. Di Jepang. Di London. Sekarang udah masuk di London. Kemarin Kak Iki. Temennya ada yang kerja juga di Dior London. Terus katanya ini udah masuk. Jadi buat kalian yang pengen beli. Mungkin kalian gak tinggal di Indonesia. Bisa cari di mana-mana sih seharusnya sekarang. Karena kan udah lumayan lama. Nah. Disitu tuh guys. Bisa di custom. Belakanya bisa ditulis kayak nama kalian. Amel. Atau kayak kalian pengen hadiahin temen kalian. Kayak. Namanya jadi. Shopee gitu kan. Kemarin pas gue di Paris. Gue tanya. Kurang lebih tuh. Sejutaan apa ya. Sejutaan tuh untuk nge custom. 6 letter. Jadi misalnya. Amel. Ca. Cantik. Maksudnya bukan charla kayak gitu. Atau kayak Amalia. N A. Amalia udah panjang banget deh. A M A L I A. Pas memikul Amalia gitu. Tapi. Jujur gue pengen banget sih. Personalize. Ehm. Sebuah tas. Cuman kan kayak. Lagi-lagi kalo gue pikir-pikir. Ini gue tas. Eh ini. Ini tas gak gue pake sendiri. Tapi gue pake buat kayak. Ibu juga bisa. Mba Lintang. Atau gue. Karena kita ceweknya ada 3 di rumah. Seperti itu. Ini. Ehm. Bisa gue pake buat kuliah. Bisa. Atau gue pake jalan. Karena. Pas summer kemarin. Ini salah satu tas favorit. Di. Tahun 2018-2019. Karena. Yang gedenya. Tuh. Kalian bisa pake buat ke pantai. Jadi kayak. Ditaro topi. Ditaro alat mandi. Segala macem gitu. Mohon maaf. Pake ginian ke pantai. Gue disini nangis ya. Mopak gue. Agak. Agak bersedih gitu. Tapi ya gapapa. Mungkin ada beberapa orang yang kayak. Hehehe. Kalo kita liat dari quality-nya. I'm sorry if I'm bias. Tapi ya gue suka banget guys. Ini udah kayak gue tunggu-tunggu. Selamanya. Hehehe. Lumayan tebel. Ya kanvasnya tebel. Dari harga. Untuk harga yang kita bayarkan. Menurut gue. Ya. Lumayan gak terlalu worth it ya. Karena. Ya udah. Kalian cuman dapet sebuah tas. Kanvas loh. Bukan kulit. Gak ada compartmentnya apa-apa. Cuman. Lagi-lagi dia menjual nama. Menjual desain. Sama. Tas kayak gini tuh. Jadi. Lumayan ikonik lah. Kalo kalian liat. Kalo bukan Christian Dior. Ya berarti emang. Based on Christian Dior. Terakhir ya guys. Fun fact. Yang paling. Baru gue tau adalah. Calvin Klein. Calvin Klein. Ngikutin. The classic. Motif. Dari Dior. Untuk. Di tote bag-nya mereka. Ini fotonya. Sumbernya dari diet Prada. Oke. Mau liat gak kalo gue pake gimana? Kayak. Hahaha. Oke. Sekarang gue akan cobain dulu disana. Bye. Sampai. 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 Ace money, Ace money, Ace money Sudah selesai gimana? Oke ga? Itu gue seneng banget karena yaudah kayak I get another bag yang bisa gue pake sehari-hari Yaudah banyak aja gitu Dan ada beberapa orang juga yang bisa dimasukin kalo Tante Sharini tuh tiap tasnya ya Karena tas dia Hermes semua ya guys Jadi dia punya bag organizer segini doang isinya semua hal Jadi tiap dia ganti tas tinggal dipindah-pindahin aja Gue pengen kayak gitu tapi tas gue ga semuanya segede ini Jadi kayak yaudahlah liat aja nanti Dan untuk harga sendiri Dior Buktaut yang small Harganya segini Itu dalam USD Atau Itu dalam Euro Atau Itu dalam Jepan Yen Nah untuk yang gede sendiri harganya sedikit lebih mahal Kurang lebih kayak 5 jutaan lebih mahal Sama yang kecilnya kayak ya pasti harusnya lebih murah gitu I prefer lebih suatu aja karena ini kayak pas banget Di tubuh saya yang pendek tapi gempal dan gembul Yaudah lah Ini seperti itu I guess that's all guys Amal review hari ini Semoga bermanfaat juga Ada beberapa info tadi gue kasih tau ke kalian Semoga kalian suka Maaf banget guys kalo kalian ga suka ya ga usah Hit comment juga lah di bawah gitu kan Salah apa sih gue guys Intinya kalo kalian suka gue mereview hal seperti ini Leave a like Kalo ga suka juga leave a like Guys pahala ya kan Yaudah I'll see you guys in another video Bye bye Assalamualaikum Don't forget to like, comment, and subscribe